Hai, cofrens! Yuk kita kerjakan soalnya, pastinya mudah ini. Nah, cofrens, di soal ini itu, kita diminta menentukan bilangan kubik yang terletak antara 1000 sampai 2000. Oke, cofrens, jadi bilangan kubik itu adalah hasil perkalian pangkat 3, yang berarti hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangannya sendiri sebanyak 2 kali. Jadi, cofrens, misalnya ada A pangkat 3, berarti akan sama dengan A kali A kali A. Nah, hasil perkaliannya itu adalah bilangan kubik ya. Oke, jadi, supaya cofrens lebih mudah dalam mengenali bilangan kubik, di sini itu ada tabel pangkat 3 cofrens, di mana ada bilangan kubik atau hasil perkalian dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 ya. Kemudian, kalau cofrens lihat, hasil dari perkalian 10 pangkat 3 itu kan adalah 1000 ya, cofrens. Jadi, tadi itu kita diminta menentukan bilangan kubik yang terletak antara 1000 sampai 2000, maka untuk menentukannya kita harus tentukan dulu hasil dari perkalian bilangan setelah 10 pangkat 3 ya, cofrens. Nah, setelah 10 pangkat 3 itu kan berarti ada 11 pangkat 3, 12 pangkat 3, 13 pangkat 3, dan seterusnya ya. Kita cari nanti sampai yang hasil perkaliannya itu kurang dari 2000 ya, cofrens, atau mendekati 2000. Oke, jadi, kita mulai dulu nih dari mencari hasil dari 11 pangkat 3. Nah, berarti kan 11 pangkat 3 itu cofrens sama dengan 11 x 11 x 11. Sekarang kita hitung dulu perkalian yang pertama, 11 x 11 dengan cara bersusun. 11 x 11, 1 x 1 sama dengan 1, 1 x 1 lagi sama dengan 1, 1 x 1, 1 x 1 sama dengan 1, kalau kita jumlahkan. Satunya tetap 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 tetap 1 ini cofrens. Hasil perkalian yang pertama itu 121. Nah, sekarang 121 tinggal kita kalikan dengan 11. Kita hitung lagi ya dengan cara bersusun seperti ini. Nah, 1 x 1 sama dengan 1, 2 x 1, 2, 1 x 1, 1, 1 x 1 lagi sama dengan 1, 2 x 1, 2, 1 x 1, 1. Kalau kita jumlahkan, cofrens, satunya tetap 1, 2 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tetap 1. Nah, di sini hasil perkaliannya itu 1331 berarti, 11 pangkat 3 itu sama dengan 1331 ya. Nah, kalau kita lihat, 1331 itu kan adalah bilangan kubik ya cofrens, kemudian dia itu di antara 1000 sampai 2000, berarti 1331 itu termasuk pada bilangan kubik yang kita cari. Nah, setelah 11 pangkat 3, cofrens, sekarang kita akan cari nih nilai dari 12 pangkat 3. Berarti kan sama dengan 12 x 12 x 12 ya cofrens, kita mau dulu hitung 12 x 12. Nah, untuk perkalian yang ini itu cofrens bisa coba sendiri di rumah ya, jadi hasil perkaliannya adalah 144. Berarti sekarang kita tinggal hitung 144 x 12 cofrens. Nah, di sini perkaliannya juga cofrens bisa hitung sendiri di rumah, ternyata hasil perkaliannya itu 1728. Jadi, 12 pangkat 3 sama dengan 1728, nah hasil perkaliannya itu 1728 itu bilangan kubik ya cofrens, dia terletak antara 1000 sampai 2000, berarti merupakan bilangan kubik yang kita cari. Setelah 12 pangkat 3 itu kan ada 13 pangkat 3 ya, kita coba cari dulu nih, 13 pangkat 3 itu berapa. Berarti kan sama dengan 13 x 13 ya cofrens, nah jadi perkaliannya seperti ini, hasil perkalian yang pertama itu 169, kemudian 169 x 13 itu sama dengan 2.197. Nah, ternyata cofrens, untuk bilangan kubik hasil dari perkalian 13 pangkat 3 itu dia lebih dari 2000 ya. 2.197 berarti bukan termasuk pada bilangan kubik yang kita cari. Nah, jadi cofrens ternyata, tadi kita cari 11 pangkat 3 itu 1.331, 12 pangkat 3 itu 1.728, jadi yang merupakan bilangan kubik terletak antara 1000 sampai 2000 itu hanya dari 11 pangkat 3 dan 12 pangkat 3 ya, atau 1.331 dan 1.728. Oke cofrens, kita sudah selesai nih mengerjakan soal ini. Cofrens, tetap semangat belajar ya. looked atasnya, ketika, ketika, Terima kasih.